Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan sebuah kata yang bertulis huruf Arab terdiri dari empat huruf huruf Khok, huruf To, huruf Ba, dan huruf Ta'mar Butoh ini kata yang sudah sering kita dengar dan juga sering diantara kita mengucapkannya bagaimana cara membaca kata ini ada diantara kita mungkin membacanya khut batun atau ada juga yang membacanya hit batun dan dua-duanya bacaan tadi adalah benar nah kali ini kita ingin bahas tentang kata ini kita akan bahas selup-belupnya apa film adiknya apa isim fa'ilinya dan juga makna mengenainya dan terus juga bagaimana tradisi pemahaman yang biasa kita pahami di Indonesia khususnya tentang kata khutbah dan kata khidbah mari simak video berikut ini sekarang lihat ke papan tulis kita tuliskan dulu katanya tadi khut batun dan khid batun yang pertama khut batun yang kedua khid batun nah ketahui lah khut batun dan khid batun ini dua-duanya adalah sigot isim masdar sigot isim masdar dari fiil madi yang sama fiil madinya khutbah juga khutbah bahkan mudolanya pun sama khutbah yak tubuh ini pun sama khutbah yak tubuh nah kalau khut batun khutbah yak tubuh khid batun juga sama khutbah yak tubuh tetapi artinya kalau yang atas khut batun kita tahu khut batun artinya adalah ceramah atau khutbah bahasa Arabnya adalah wa'adhu jadi makna khutbah yang maknanya adalah khutbah ceramah dalam bahasa Arabnya wa'adhu memberi nasihat atau menasihati masdar dari wa'adhu adalah ma'u'i'zotun jadi khutbah itu adalah ma'u'i'zotun nasihat atau ceramah dan khutbah juga sudah menjadi bahasa yang sering kita gunakan dalam sehari-hari kalau ada orang di atas mimbar bicara atau mungkin berdiri menyampaikan sesuatu kepada hadiri pendengar maka yang disampaikannya itu disebut dengan khutbah atau ceramah nah sedangkan khutbah yang bawah yang masdarnya adalah khid batun artinya dalam bahasa Arab adalah da'a al-mar'ata al-mar'ata aw mengajak perempuan atau memintanya untuk menikah maka khutbah ini kita juga sudah sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari melamar itu adalah khidbah khid batun nah ini film adi ini film udara film adi juga film udara yang ini adalah masdar lalu bagaimana isim fa'il dari khutbah yang isim masdarnya adalah khutbah dan khutbah yang isim masdarnya adalah khid batun perhatikan ini isim fa'ilnya kalau khutbah ya khutbah yang maknanya adalah berkhutbah berceramah maka isim fa'ilnya adalah khutibun perhatikan khutibun khutbah khutbah khutbahnya kasroh dan dipanjangkan oleh khutibun artinya orang yang berfutbah sudah umum kita pakai sedangkan isimfa dari kata khutbah yang masjarahnya adalah khitbah artinya lambaran maka isimfa adalah khutibun khutbahnya patah tapi panjang oleh arif khutbahnya sama-sama kasroh tapi tidak panjang oleh arif yang atas yang panjang huruf keduanya kasroh khutibun panjang oleh arif sedangkan yang bawah huruf khutnya yang patah ini panjang oleh arif dan tohnya tidak ada huruf arif sehingga tohnya tidak panjang khutibun khutibun artinya orang yang berfutbah kalau khutibun artinya orang yang melamar atau pelamar sehingga meskipun kata khutobah yang tubuh khutbah ya khutibun sama-sama asalnya dari kata yang sama khutobah namun ketika dibentuk ke sigot masdar ada dua bisa khutbatun bisa khitbatun dan itu meskipun perbedaan hanya pada harokar doma dan kasroh maknanya berbeda dan pelaku dari kata khutbah sendiri dengan khitbah juga berbeda juga berbeda ada sisi upah ini berbeda ya ini kalau yang berbicara yang khutbah adalah khutibun kalau pelamar adalah khutibun yang atas pemberi cerama atau penghutbah yang bawah adalah pelamar nah tetapi sekalipun khutbah dan khitbah maknanya berbeda baik di kalangan orang Arab maupun di kalangan kita bahasa Indonesia dua kata ini sering kita pakai dan dimaksudkan untuk Tuhan yang berbeda tetapi meskipun keduanya berbeda sebenarnya ada benang merah yang menyatukan keduanya apa benang merahnya benang merahnya adalah kata khutbah dan khitbah dua-duanya sama-sama menyampaikan sesuatu kepada orang yang mendengarnya ketika orang berkhutbah maka dia menyampaikan nasehat atau kalimat-kalimat kepada orang yang mendengar atau pada mustame pada hadiri dan khitbah melamar juga sama orang yang melamar itu menyampaikan sesuatu kalimat per kalimat untuk ditujukan kepada orang yang hendak dilamar atau yang mewakilinya jadi sekalipun maknanya berbeda antara khutbah dan khitbah keduanya memiliki benang merah yang mengaitkan satu sama lain demikian uraian sekilas dan ringan tentang khutbah dan khitbah sehingga kalau kita melihat menemukan tulisan seperti ini perhatikan apakah dia dibaca khutbah ataukah dia dibaca khutbah bagaimana cara membedakannya lihat konteks dalam kalimat jangan salah baca perhatikan dulu konteksnya baru kita bisa membaca dengan tepat antara khutbah dan khitbah demikian semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lainnya di channel Arabiah TV dan jangan lupa silakan juga kunjungi channel yang lain yang memiliki keterkaitan dengan Arabiah TV yakni channel Saum Tafakur ilalikah di wakti al-qadil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh